Intro Hari ini, Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023, Pantai Saoka yang berada di Distrik Maladum MES Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, mendadak dipenuhi oleh prajurit TNI dari jajaran Komando Armada 3 dan jajaran Pasukan Marinir 3. Keberadaan prajurit TNI Angkatan Laut ini ternyata untuk mengusir musuh yang akan menguasai Pantai Saoka. Musuh yang bergerak dari perairan Laut Pasifik tersebut tidak mampu dibendung oleh 4 kapal perang milik Komando Armada 3, yakni KRI Teluk Wondama, KRI Al-Bakora, KRI Layaran dan KRI Gulama. Bahkan bantuan dari pesawat udara CESNA dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut CN-23-5 tidak berhasil mengusir musuh. Namun begitu, kekuatan musuh yang mendekati Pantai Saoka berhasil dikalahkan. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi, memimpin langsung 356 prajurit Jalasena membombardir musuh. Bahkan Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi langsung mengoperasikan meriam Pulitzer dalam mengalahkan musuh. Pertempuran ini merupakan materi operasi pertahanan Pantai Opsantai dan gladi tugas tempur belagas bertingkat 3L3 tahun 2023 TNI Angkatan Laut Jajaran Koarmada 3 dan KASMIR 3. Pangko Armada 3 digampingi kerjabat penipolri dan perkopinda kota Sorong menyampaikan jika operasi pertahanan Pantai ada dua yaitu pertahanan depan dan pertahanan utama. Operasi pertahanan Pantai ini berdiri dari dua, ada pertahanan depan sama pertahanan utama. Yang depan tadi kita sudah lihat satuan tugas laut kita, ada KRI di sana, ada pesud kita di sana yang mempertahankan operasi kita ini. Nah, ternyata mereka tidak mampu, dia pun musuh terlalu kuat ya, jadi dia masuk lagi. Dia masuk lagi dihantam di pertahanan utama. Tadi kita lihat Hovitser, kita tembak-tembak, sampai dia masuk ke sini. Kan dari awal walaupun dia kuat, melewati pertahanan depan, dihantam oleh KRI walaupun dia menang, tapi dia sudah berkurang kekuatannya. Gitu dia masuk lagi, paling utama dia berkurang lagi. Sampai di pinggir, mereka melewati medan ranjung, mereka ada yang meledak, kena ranjung, mereka berkurang lagi. Terakhir kita tembak tadi itu kan. Dan akhirnya, sesuai dengan skenario, mereka dapat dihancurkan. Tentunya untuk mengasah kemampuan dari Angkatan Laut, terutama Kuarmana III, kemampuan mereka untuk melaksanakan operasi berlangganan pantai. Ini pun bagian dari kesiapan kita untuk melaksanakan latihan Armada Jaya, yang sebentar lagi bulan Juni, kemudian disambung bulan Juli-Agustus, kita akan melaksanakan latihan gabungan TN, melaksanakan operasi berlangganan pantai ini melibatkan 356 prajurit Jalasena dari Angkatan Laut. Mereka terdiri dari KRI, dari KRI Telukundama, KRI Gulama, KRI Abakoran, KRI Layaran. Mereka bergerak dari Katakop menuju Selat Silih, mereka latihan di sana, Laut Pasifik, mereka masuk di sini untuk mempertahankan wilayah kita. Dimana kita di sini di dalam lagi, ada penerbang kita, CN tadi, ada Pasmar kita tadi di situ, yang Badalian Hovitzer tadi. Omen Art, tadi itu. Sebenarnya di dalam pertahanan di pantai sini, itu tidak saja hanya angkatan laut, karena kita operasi gabungan. Di situ kita melibatkan juga angkatan darat. Kita juga. Mungkin kalau paling jeleknya, kita melibatkan juga komocah, hampir sepurna ya, 90% sepurna mereka. Ada kendala-kendala, kita kurang sesuai dengan aktualitasi di lapangan, karena kita punya alutsista, terutama yang di darat ini belum. Ini seharusnya banyak di sini. Ada beberapa Hovitzer, ada beberapa pertahanan pantai yang banyak. BNG semuanya lah, kita libatkan. Namun demikian, ini bisa menjadi gambaran bahwasannya kita sudah memerti betul, teknis dari latihan ini di lapangan. Sehingga kita hanya menyiapkan nanti pertahanan pantai ini dengan alutsista yang akan kita siapkan selanjutnya. Anggapan saya sangat baik ya, mengingat sangat pentingnya latihan ini, untuk kita punya NKRI, dan khususnya untuk kita di layar pokok barat daya ini. Anggapan saya, dengan adanya latihan kuarmada tiga ini, sangat baik sekali. Lopor Wiratama Channel, Saoka Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih telah menonton!